mulai mengecil, namun Juppe masih belum bisa keluar dari rumah sakit dikarenakan demamnya yang masih tinggi dalam lantas bagaimana komentar dari rekan-rekan yang kemarin berkunjung menjemuk Julia Perez, ini dia, ikutannya kabar pencabutan laporan hukum yang dilakukan oleh artis Nikita Mirzani terhadap pedangdut Julia Perez nampaknya belum sampai ke telinga salah satu adik Juppe Della Wulan Astreani kendati mengaku belum mendengar hal itu wanita berparah sayu ini tetap bersyukur lantaran persetruan antara sang kakak dan Nikita akhirnya berujung damai mantan pacar pesepak wala nasional Diego Michel si ini pun mengaku bahwa dirinya dan anggota keluarga lainnya tak pernah membahas masalah pribadi sang kakak selain mengenai kondisi kesehatannya aku kalau itu aku gak ngomongin sih aku gak tau kalau itu emang kenapa sih dicabut ya ya Alhamdulillah kalau emang kak Niki nyabut eh cabut gugatannya ya terima kasih banyak seenggaknya itu mengurangi beban kakak aku kan aja sih gak sih gak ada cerita apa-apa tentang tentang Niki gak ada sih biasanya kalau misalnya lagi kayak gini mungkin itu pribadinya kakak aku kali ya misalnya cerita entah sama pengacaranya dia sama keluarga gak sih jadi itu cuma sama keluarga kalau lagi sama keluarga enggak ngebahas tentang Niki cuman ngebahas masalah kesehatannya dia itu aja tak terasa sudah hampir satu bulan lamanya sejak pelantun lagu Aku Rapopo itu kembali dilarikan ke rumah sakit lantaran penyakit kanker cervix yang dideritanya namun menurut sang adik sering berjalannya waktu kondisi kakaknya itu kini berangsur membaik bahkan menurut ibu dua orang anak ini sang kakak sempat diperbolehkan untuk kembali ke rumah sebelum kondisi kesehatannya kembali menurun yang membuat hal itu urung dilakukan Alhamdulillah sekarang kakinya udah mengecil berkat doa kalian semua terima kasih sekarang udah agak kecilan kakinya tapi ya itu badannya panas terus sekarang ya tadi aku kan datang kakakku masih panas badannya terus padahal tuh udah mau pulang cuman gara-gara dia masih panas naik turun-naik turun akhirnya sama dokternya belum boleh pulang jadi nunggu sampai dia bener-bener karena kan belakangnya tulang belakang ini kan sakit juga kan jadi sampai harus ada beberapa perkembangan yang sangat udah bener-bener baik normal baru dia baling pulang kalau sekarang ini dia belum boleh pulang cuman dia udah udah pengen minta pulang kali bosan kali ya sejak kembali terbaring di rumah sakit pemain film gending Sriwijaya ini diketahui kerap dikunjungi beberapa kerabat selebritisnya kemarin giliran pedang Dutfitri Carlina yang mencoba meluangkan waktu menyambangi jupai di rumah sakit bilangan Jakarta Pusat tersebut namun lantaran kedatangannya bertepatan dengan waktu istirahat sang pasien pelantun ABG tua ini pun harus gigit jari tak bisa menemui sahabatnya itu kendati demikian istri dari Hendra Semendap ini menjadikan apa yang menimpa jupai sebagai peringatan juga baginya agar lebih memperhatikan kesehatan Oh ya memang kan yang penting aku niatnya udah pengen jenguk ya cuma memang Kak Jupe nya lagi istirahat hari ini aku juga gak mau ganggu dan yang penting aku udah sampaikan salamku buat Kak Jupe oh ya pasti 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 banget karena memang kesehatan apalagi untuk wanita itu nomor satu ya ya apalagi cancer ya yang paling rentan terhadap wanita ya kalau enggak payudara ya self fix ya mesti harus sedini mungkin ngecek tak seperti fitri karlina yang gagal menemui julia peres di kamarnya justru di waktu yang berbeda aktor aldiansyah tahir atau aldi tahir yang juga tengah menderita kanker berhasil mengunjungi dan bercengkrama dengan wanita berusia 36 tahun itu ia pun menjadikan semangat juang yang diperlihatkan jupai sebagai inspirasi dalam menghadapi penyakit yang tengah dideritanya mereka pun saling memberikan semangat diantara penderita kanker ya pasti aku lihat semangat Kak Jupe salut banget ya jadi waktu Aldi waktu itu di diagnosa cancer juga Kak Jupe nelfon Aldi kan Aldi semangat terus ya jadi Kak Jupe itu jadi inspirasi juga buat Aldi dan semua teman-teman survivor biasanya kita kalau sesama survivor itu kalau ketemu saling support saling support bagi-bagi tips dan trik nah makan apa-makanan makan apa buah gitu terus juga saling support kita sehat gitu jadi kita sama-sama saling support untuk sehat wennis kau tiada yang mungkin mengisi hatiku selain tanda onu